Presiden Jokowi Dodo kembali mengecam keras kekerasan yang terjadi di Gaza. Jokowi mengatakan apa yang terjadi di Palestina sebagai pembantaian. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya saat membuka R20 International Summit of Religious Authorities atau ISORA yang digelar di Jakarta Pusat pagi tadi. Presiden Jokowi Dodo menyayangkan pembantaian yang secara terang-terangan terjadi di dunia yang sudah modern. Jokowi juga mendesak agar gencatan senjata dan perundingan damai segera dilakukan. Lebih lanjut, Jokowi juga mengatakan Indonesia secara tegas meyakini bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita. Di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerin sedikitpun. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai. Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam… Terima kasih. Terima kasih.